Dari potensi bencana, saya tidak mau mengatakan akan terjadi. Saya lebih ilmiah saja, potensi saja. Ini selain di wilayah barat juga, karena biasanya gempa kita itu punya kebiasaan seperti pendulung. Pendulung, pendulung, kayak bandul berayun. Nanti setelah barat intensif ada tengah dan timur. Terima kasih. Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Orang celolomeo, celelean terus mengaku. Aku di sini merupakan ketitisan... Tidak mungkin. Belum menitis ke siapapun. Tapi zaman sekarang banyak orang yang... Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin diceritain semua. Tidak mungkin. 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 leluhur kita masing-masing karena dengan cara begitu kita akan mudah menerima sinyal yang diberikan disampaikan oleh para leluhur ketika kita berada dalam posisi yang terancam marah bahaya terus kemudian dari potensi bencana saya tidak mau mengatakan akan terjadi saya lebih ilmiah saja potensi saja ini selain di wilayah barat juga karena biasanya gempa kita itu punya kebiasaan seperti pendulung pendulung kayak bandul berayun nanti setelah barat intensif ada tengah dan timur ini kan sementara barat sedang goncang-goncang yang timur kan agak berkurang biasanya kan Papua terus Sulawesi dan Maluku itu ini kan sana agak tapi baru yang sebelah barat ini yang terasa yang kemarin kita baca itu memang wilayah tengah Jawa bagian tengah Jawa bagian timur saya tidak mengatakan Jawa tengah Jawa timur tapi puluh Jawa bagian tengah itu bisa saja perbatasan Jawa barat Jawa tengah bisa saja yang Jawa bagian timur ini ya katakanlah juga pacitan ke timur itu memang menyimpan potensi yang sewaktu-waktu bisa saja muncul dan kalau kita kaitkan dengan apa yang dilihat juga oleh Kiageng Mangir Wonoboyo di selatan Jawa ini memiliki celah yang besar dua celah yang selatan pacitan ke timur sama satu lagi yang di selatan Sukabumi ke selat Sunda itu seperti juga kemudian digarisbawahi oleh Mahapati Gajah Mada pada tanggal 26 September lalu bahaya di Jawa bagian barat sana nah ini saya mengkhawatirkan juga ini karena bisa saja ini kan suatu waktu terjadi dan ini bisa men-trigger munculnya sungai entah ini memang saya dipantau oleh pemerintah atau tidak atau di follow up oleh pemerintah atau tidak tetapi beberapa hari yang lalu dua hari yang lalu kalau enggak salah itu dari geolog peneliti dari TP dari mana-mana terus dari DMKD itu mengeluarkan hasil analisa terbaru bahwa di sekitar selat Sunda itu memang menyimpan potensi untuk menimbulkan tsunami yang paling besar mungkin di sedang di seluruh potensi yang ada sekarang di belahan bumi ini itu menyimpan potensi tsunami yang paling besar disitu karena memang disitu kan ada tumbukan yang tumbukan besar ya antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Euro-Asia itu memang disitu ada dan disitu juga ada celah besar kalau ada gerakan yang besar mendadak akibat tumbukan itu atau amblong ini terus kemudian menimbulkan runtuhan yang mengisi celah atau palung laut itu artinya bakal ada air yang disemburkan dari palung ke atas dan itu bisa menjadi tsunami kalau di sisi barat itu terjadi itu bisa saja mengincul yang di sisi timur yang dipadukan ke timur kalau terjadi hanya di satu celah saja ya tentu itu juga sangat berbahaya kalau saya gak bisa membayangkan kalau terjadinya runtuh itu baru entah yang mana dulu tapi kalau kemudian bareng ya sisi barat di pulau jawa yang bagian barat sama yang bagian tengah ke timur ini runtuhnya bareng saya gak bisa membayangkan dan kemarin yang dikeluarkan hasil penelitian itu juga ternyata itu membahas soal celah yang pusat itu saya jadi kaget karena saya sampaikan soal celah ini saya dua tahun yang lalu sudah menyampaikan di youtube tapi terus kemudian update itu membahas adanya ditemukannya celah ya saya sebenarnya positif sangat positif melihat upaya pemerintah artinya kalau memang iya apa yang saya sampaikan dari penglihatan dari sisi yang lain ini kemudian saling melengkapi artinya itu memang sangat bagus kita melihat sinyal-sinyal atau clue yang ada di alam semesta ini kemudian di follow up dengan penelitian-penelitian sifatnya ilmiah itu kan akan menjadi sangat kredibel artinya kemampuan warga masyarakat untuk meruh satu renung narah itu akan di follow up tidak disebelikan pemerintah dan kemudian di follow up ini kan menjadi langkah mitigasi bencana yang sangat bagus di jepang udah sering seperti itu itu kalau di Indonesia kan kadang masih sering alergi tapi mudah-mudah dengan adanya peristiwa-peristiwa yang kemarin terjadi seperti leluhur menyampaikan itu ya kalau saya tidak akan berani membuat apa ya ngarang-ngarang cerita karena ini resiko besar kalau saya melakukan kebohongan publik kan itu saya dapat karmanya juga karena tidak berani seperti itu karena ini dasarnya prinsipnya ini sebagai salah satu upaya saya untuk berdharma bisa mungkin memberikan keamanan kenyamanan keselamatan warga ya kita lakukan tujuannya untuk seperti itu kalau banyak orang yang selamat ya itulah dharma kita semua enggak cuma saya saya itu hanya bagian yang sangat kecil ada banyak dari seluruh-seluruh yang lain kemudian dari pihak pemerintah tentu saja punya tanggung jawab besar untuk melindungi warga masyarakat itulah ini barangkali yang paling final mumpung saya ketemu saya baru ingat ini sudah lama saya ingin bertanya soal ini ada yang pernah mengatakan bahwa kelak Yogyakarta itu akan menjadi pusat laboratorium dunia dikaitkan dengan burung-burung dan lain sebagainya begitu menurut Roma bagaimana apa alasannya ketika kemudian Yogyakarta itu kelak akan menjadi pusat laboratorium dunia sepakat dengan hal itu dan alasannya apa kesepakatan atau ketidak bersepakatannya kalau itu saya terima saya setuju dengan mendapat itu artinya saya bicara begini Mataram itu sebagai karakter ibu ibu bumi ibu bertiwi dan kemudian kalau dalam dunia meta dalam ranah kadewatan ada siwa sebagai maskulinya sebagai bopangkosonya dan disini Mataram sebagai walsawahnya itu adalah menyambung mata rantai selain menyambung mata rantai juga melumpuk balung pisah atau mengumpulkan tulang yang berpisah nah itu artinya disini menjadi sebagai pancernya feminin karena nusantara ini sebenarnya feminin kalau bisa feminin dan ada lagi kalau kita kaitkan dengan yang namanya serat jongkong bahwa nanti ingsak tengah bumi masa Mataram itu layar jalan ratu adil kan begitu nah dari sini juga kita kalau mengaitkan utak adik gaduk tapi memang matuk memang ada buktinya ada orang yang seringkali mengatakan kalau mau lihat nusantara atau Indonesia miniaturnya coba lihat apa yang terjadi di Jogja miniaturnya disini jadi lihatlah di Jogja nanti itulah gambaran Indonesia di bulan depan tahun depan atau apa yang akan terjadi makanya pada saat terjadi apa namanya riot atau kerusuan yang secara skoradis tahun 98 lihatlah Jogja Jogja kebakar porak-puranda kalau Jogja gak porak-puranda riot itu hanya disitu saja terus tidak akan sampai membumi hanguskan yang lebih luas lagi terus kemudian yang kemarin Jogja mulai diincar untuk dibikin riot pebakar-bakaran Malioboro ada kafe yang dibakar tapi cukup disitu terus bisa diatas pelakunya ditangkap terus kemudian dari adanya elemen-elemen masyarakat yang paham garis keras ketika disemai di Jogja tidak berkembang tidak tumbuh itu akhirnya ya memang seperti itu dan kemudian kalau dikatakan Jogja ini seringkali ada tindak intoleransi yang menjadi berita nasional ya karena di Jogja ini tindak intoleransi dan tindak kriminal itu relatif bisa diredam dan masyarakat moh sekali tidak mau seperti itu tidak memberikan toleransi sedikit maka ketika ada kejadian kecil pun akan di blow up media beda dengan daerah yang misalnya di daerah Jawa Barat daerah mana mungkin intoleransi sering banget tapi saking seringnya males berita ini menjadi suatu hal yang biasa tapi kalau di Jogja itu kan tidak biasa makanya begitu terjadi sesuatu yang tidak biasa yang namanya wartawan ini yang menarik sesuatu kalau terjadi di memang tempat yang sudah biasa yang tidak menarik kalau di Jogja ada satu tindakan intoleransi ini menarik sekali cuman kan kadang kesannya Jogja itu kok seringkali ada terjadi intoleransi ya kalau saya katakan memang karena Jogja jarang terjadi seperti makanya ada kasus itu itu dianggap serius banget masyarakat menanggapi secara serius dan ini sudah merupakan trial by the press jadi kita sudah langsung memberikan penelian kita memberikan reaksi dari media ini sikap masyarakat seperti itu yang namanya kliteh 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 juga di Jogja itu kalau dipikir zaman saya masih SMA itu wah ngeri dulu jaman dulu parah banget saya kliteh saya juga dulu suka kliteh tapi kliteh saya pas ngeleh gimana itu ceritanya kliteh itu gini dia tidak akan ngincer kalau bukan mungsuh kalau bukan tidak provokasi tidak rival kelompok rival kita dulu tidak melakukan kalau malam minggu malam sabtu itu biasa ada tawuran masal itu pakai pedang pakai apa itu biasa zaman dulu antar geng motor itu dulu sudah kental banget sekarang ini sangat kondusif makanya begitu ada orang yang kliteh main bacok itu sudah langsung dan masyarakat benar-benar tidak memberikan toleransi nah kalau dulu sering banget orang bacok bacok orang kayak gitu nah inilah bentuk dari sikap anti pati masyarakat terhadap tindakan seperti itu ada sedikit kasus di block up nah karena yang kayak kliteh itu pun kalau saya lihat kalau yang naik motor orang tua ya tidak tidak dibacok tapi kalau yang sekiranya sebaya yang sekiranya itu mungkin bisa diprovokasi atau apa itu terjadi jadi mereka itu melakukan tindakan itu enggak asal kesembarang orang kan enggak ada kasus seorang ibu-ibu benar-benar benar-benar kliteh ini jangan dianggap ini terjadi tengah malam kita ada jam malam malah malah sekarang enggak ada aman kalau jam 1 jam 2 saya kulino ritual di mana-mana saya malah selalu mencari-cari kalau ada yang kliteh mau saya tak tabrak itu enggak pernah ada justru sekarang kliteh itu misalnya jam 7 malam jam 8 pokoknya sebelum jam malam dan itu pun ibu-ibu banyak yang naik motor sendiri tapi enggak pernah ada kurban ibu-ibu kurban kliteh enggak ada dan enggak ada bapak-bapak sepuh yang jadi kurban kliteh enggak ada adanya ya biasanya relatif anah muda hasil relatif kengkeng motor apa gitu ya oke lah romo sabdo langit sudah lumayan lama kita ngobrol tadi iya saya sangat berharap acara spiritual odisi itu bisa dikrit kembali dengan konsep yang barangkali lebih lebih menarik sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan yang terpenting semangatnya tadi loh iya kerbung balik nengkandangi jadi seperti itu ya romo mudah-mudahan sehat selalu senantiasa konsisten memberikan pencerahan buat teman-teman semuanya geng 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 oke romo terima kasih banyak selamat malam rahayu 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 terima kasih atas segala atensinya dan saya sampaikan mas Indra mas Dodi dan mas Raka Raris kembar tapi gak identik ini podo bagus ya demikian semoga tan sahbina ringan lilu jengra